ya kan kemarin kan gue sebenernya daripada saat lagi di promis tuh gue mau cepet pulang kan mau pulang dulu deh itu aku bilang sama istri saya telepon dulu dari segmen tiga tuh gue udah gelisah perasaan telepon istri yang kayaknya aku pulang dulu deh itu perginya bareng aja katanya Wenda aku udah siap-siap nih mau berangkat nanti kita tunggu-tungguan lagi anak-anak udah rapi loh nanti gitu oh yaudah deh aku bersih-bersih di sini aja gitu habis wawancara kan kemarin 2 Jumat yaudah gue pikir Wenda juga baru jalan makanya gue kan wawancara dulu makanya gue ini dulu pikiran gue biar dia jalan sini gue ketemu di tengah lah minimal di tol pekasi atau dimana ngomong lagi yang ketemunya dimana di perempatan di rest area mana katanya dia ya ga usah itu dulu ga usah di berhenti-berhenti biar cepet nyampe Bandung katanya oh yaudah saya mah iya-iya aja kan sama kata dia terus dari situ eh saya jalan duluan ternyata dia tetep masih di belakang saya padahal gue mau udah wawancara udah kayaknya lama disini kita tetep juga gue duluan nah saya udah tinggal satu saya udah tinggal satu titik lagi keluar Bandung gitu udah tinggal satu titik lagi keluar Bandung dapet kabar dari Wenda pada saat di jalan juga gue video call kayak biasa sama anak-anak semuanya eh pada saat kemarin pas itu itu Wenda ngabarin mobil keluar asap gitu mobil keluar asap aku selamatin anak-anak dulu udah mati terus gue telepon lagi ga diangkat gitu saya diem dulu ini gimana nih agar saya ngomong-ngomong yang bawa mobil saya putar balik putar balik putar balik di posisi dimana jadi orangnya di dalam mobil juga ga ada yang bisa ngabarin semua ga ada yang diangkat gitu saya bilang putar balik dulu jadi saya baru dapet tahu dia di posisi kerawang itu setelah dia udah nyelamatin anak-anaknya itu apa sebabnya apa sih kok sebabnya enggak ada yang porcelain aja cuman kan maksudnya enggak masuk logika yang orang mobil baru baru-baru banget gue beli anak-anak mungkin agak rasa panik nggak apa gimana nah untungnya eh pada saat Wenda ngegendong Thalia konyo langsung nyelamatin adiknya di belakang si Tania jadi masing-masing udah bawa tugas jadi nggak ada yang mau barang apapun mereka nyelamatin Wenda nyelamatin Thalia Tania dan untungnya di belakang mobil kita nggak ada mobilnya nggak ada mobil-mobil yang lagi desek-desekan gitu sih gitu mungkin sebelum jalan ada perawatan atau check-up gitu pasti mbak udah pasti orang di rumah gue juga ada orang khusus yang kalau mobil mau keluar kota pasti dia masukin dulu ke bencang dan mobilnya Wenda ya itu statusnya baru sebulan belum nyampe sebulan juga ada kok di vlog gue belum nyampe juga sebulan ada pikiran aneh nggak iya gua percaya kalau ibarat arti namanya tenaga manusia mah pasti ada aja ya ibarat kan itu kan manusia juga yang buat mesin juga manusia gitu jadi ya kita harus percaya sesuatu itu ya dengan pecarian positif iya akhirnya mobil saya yang dari Jakarta meluncur meluncur dari showroom juga meluncur konsuransi atau seperti apa itu mobil yang baru ya iya 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 insuransi tapi pas ketika liburan jadinya maksudnya mengganggu gak sih apa-apa iya mengganggu lah jadinya tadinya ada rencana mau kemana-kemana udah ke hotel aja langsung istirahat dan ya misalnya anak-anak udah itu gitu Wenda sendiri kalau gimana kok artinya cerita apa yang kemarin sebelum kompon nyampe nggak ada udah pas akhirnya saya selamatin saya nyitir karena mobil kurang mobil baru ya mobil yang dateng bantuan belum datang saya kan daripada anak-anak tunggu di pinggir tolong kelamaan jadi saya udah saya sendiri bawa mobil saya gitu jadi saya istri saya anak-anak di belakang udah nyitir sendiri aja berapa lama tuh kok jemputnya kok apa jemputnya berapa lama mobilnya baru pokoknya mobil dari Jakarta ke Bandung yang dateng itu baru jam 11 malam saya jam 7 malam udah sampe harusnya kan prediksi jam 5 lagi sampe gitu Cici traumanya seperti apa sih kalau nantinya nantinya sampai di belakangnya iya dia lagi ngomongnya mobil itu dulu kan dia ngomongnya mobil itu dulu ya udah jadi ikutin dulu lah gitu tapi sebelum belum ada kendala apa-apa ya nggak ada kendala apa-apa orang baru ya makasih ya makasih ya makasih anak-anak benar apa? siapa? siapa? belum tahu makasih